Mungkin banyak orang nanya, kenapa namanya Felicia Tissue? Oh oke, kenapa namanya Felicia Tissue? Kenapa pakai tissue gitu loh? Apa marganya? Bukan! Apakah itu marga? Bukan, bukan, bukan. Marga Felicia bukannya tissue. Jadi tissue itu... Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia! Hari ini aku tidak sendirian, tapi aku ditemani seorang cewek cakep banget. Pasti sahabatku sudah kenal siapa dia, kalau yang belum kenal kebangetan. Felicia Tissue! Halo semuanya! Thank you banget, Felicia. Ya, terima kasih juga, Kak Adi. Udah mau dateng jauh-jauh dari Sinjapo ke sini, khusus bertemanin aku masak. Wow, I'm really excited. Yes, thank you so much, Shusun. Oh my God, thank you banget. Jadi sahabatku, mau ngomong apa ya? Speechless sejadinya ya. Felicia Tissue juga gugup nih, bersama kali nih. Senang banget, senang banget. Jadi, Felicia kemarin DM aku, dia bilang, Uncle, aku punya challenge buat Uncle Edi. Kok ankle sih kalau ankle itu jadi... Bikin laksa katanya, tadinya minta laksa betawi. Nah, karena udah pernah bikin laksa betawi, kata Felicia, bikin laksa Singapore. Wow. Betul. Belum pernah sih bikin laksa sejujurnya. Tapi kemarin sudah lihat-lihat apa aja bahan-bahannya. Tapi ini tidak 100% Singaporean laksa. Oke. Ini lebih tepatnya ke seafood laksa. Seafood laksa. Seafood laksa ala chef abal-abal. Kita mau mulai saja ya. Oke. Tunggu besok. Sambil kita sambil masak nanti. Tadi kan kita sudah bikin instastory. Kita mau banyak Q&A sama Veli. Boleh. Jadi di sini Veli tidak boleh memasak. Oke. Nanti kukunya kepotong. Hanya tugasnya menjawab Q&A dan nanti mencicipi makanan aku. Kita mulai saja ya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Sahabatku kali ini videonya tidak aku detilkan tutorialnya. Karena kita mau ngobrol-ngobrol. Sayang banget waktu kita kalau terlalu aku tutorial masak. Nanti kita bakal kehabisan momen untuk Q&A sama Veli. Pastikan ikutin aja. Kita akan senatural mungkin. Sekarang kita mau bikin bumbunya dulu. Jadi di sini kita akan masak untuk kuah laksanya. Kalau untuk kondimennya ini semuanya tuh sudah hampir semuanya ready to eat. Oke. Kayak mie-mienya ini sudah mateng. Semua ini sudah di blanch ya. Sudah rebus ya. Kita mau bikin kuah laksanya dan sambal belacannya. Oh. Ada sambal belacannya? Ada. Oh. Jadi laksa itu dia ada ini ada shrimp paste. Shrimp paste. Iya. Terasi belacan. Nanti akan kita masukkan ke dalam kuah. Juga ada nanti sambalnya. Oh oke. Ini sama kan? Sama. Tapi dua. Nanti kita ini untuk kuahnya. Iya. Untuk brothnya. Dan ini untuk sambalnya. Kita bikin. Kita halus-halusin bumbu dulu ya. Nah supaya gampang. Aku nggak pakai tumbukan. Pakai ini aja. Yang sudah pasti cepat sekali. Iya kok Veli masih pakai yang itu yang batu. Pakai cobek. Ya cobeknya. Aku punya. Dan cobekan aku punya nama. Oh iya aku ingat. Aku ingat. Jessica ada dua cewek. Ada Vanessa. Vanessa. Sama Marfuah. Kok jadi Marfuah? Marfuah. Marfuah? Iya. Bukan dulu. Bukan namanya Marfuah kayaknya. Sebenarnya ada satu lagi. Namanya Inul. Ah iya bener. Yang gede. Ya. Sempet kita nggak berani pakai nama-nama. Karena beberapa temen Youtube bilang jangan dong. Si Vanessa kan sudah meninggal. Padahal aku pakai nama Vanessa itu. Iya. Not because of her. Gitu ya. Ya tapi aku pikir nggak ada salah Vanessa kan nggak cuma satu. Banyak ya kan. Makanya sekarang aku mau muncul-munculin lagi nama-nama temen-temen masa aku. Sebetulnya semua alat masa aku aku kasih nama. You know why? Biar jadinya deket. Deket dan gampang nyari. Oh. Jadi misalnya saya suruh salah satu asisten cari. Katakan piring yang warna hijau. Banyak banget piring yang warna hijau. Dia akan confused kan mau dapat piring yang satu mana. Nah kalau saya kasih nama misalnya. Ambil dong si piring Nur Lela gitu. Kalau gitu nanti abis sudah akhir video ini. Akan ada nama Veli ya di salah satu appliance. Oh yes. Yes, yes, yes. Harus yang cantik ya. Alat masaknya yang nggak boleh sembarangan. Jadi kalau aku kasih nama di alat masak aku. Sebetulnya bukan untuk melecehkan nama seseorang. Karena aku suka nama-nama itu. Oke. Iya dong. Namanya kalau kita punya boneka pun kan kalau kita kasih nama kan. Misalnya kan karena kita suka bener nggak? Iya bener. Itu. Jadi bukan untuk melecehkan ya. Jadi kalau misalnya aku ulekan kasih nama Inul gitu. Karena Mbak Inul itu kan idola banget. Iya idola banget. Ngebornya. Ya kan. Halo Mbak Inul. Semoga nonton. Kita halusin dulu bawang putih. Pake chopper dari Mitochiba. Iya cepet deh. CH100. Cepet ya? Sekali tekan langsung halus. Jadi nggak pake ribet-ribet numbung nanti berurai air mata. Ya kan. Kita pindahkan dulu ke sini. Veli di rumah suka masak nggak sih? Iya Veli suka masak. Veli yang akan bagian untuk bantu preparing. Kayak begini terus nanti Mami yang masak. Kita akan haluskan bawang merah. Dan semua bahan-bahan di sini sudah dicuci ya. Oke. Sudah bersih. Oke. Sekali tekan langsung halus. Jadi sambil masak kita jawab Q&A ya. Oke. Oke. Tadi soalnya kita sudah posting Instagram story. Mau baca-baca dulu. Pertanyaan pertama. Ini kalau nggak pake kacamata suka begini. Ini Veli yang baca sendiri deh. Soalnya banyak banget pertanyaannya ada 7659. Soalnya harus Veli yang baca. Oh ini ada ya. Oke. Veli suka pedas level berapa? Oke. Emang pedas ada level? Iya. Jadi di Indonesia ada beberapa restoran itu suka ada pilihan level pedas. Jadi misalnya level 1 cabeknya 1. Oh. Level 2 cabeknya 3. Level 3 cabeknya 5. Oh. Level 4 cabeknya 8. Level 5 cabeknya 10. Oh gitu. Jadi cabek rawit yang pedas banget itu. Jadi yang pedas banget itu berarti level 5. Level 5. Oke. Kalau Veli suka pedas. Tapi pedasnya itu nggak suka yang kayak. Yang sampai dor. Bukan dor. Tapi dia kayak diem di lidah. Kayak malah. Malah kan diem di lidah. Kalau Veli itu nggak. Veli itu pedas nggak apa-apa. Tapi jangan dia kayak stingy. Ya. Jangan yang stingy gitu. I think level sedang berarti level 3. Level 3. Jadi kalau mau traktir Veli makan level 3. Oke. Kita ngulak-ngulak lagi ya. Oke. Nah. Di kita mau haluskan sekarang. Ada cabe. Ini cabe. Karena saya tadi berpikir. Karena tidak confirm sama Veli. Ternyata ini cantik-cantik suka pedas ya. Lumayan hebat. Ini bijinya sudah angkal buang. Oke. Jadi ini tidak terlalu pedas. Pedas. Dan hanya pakai tujuh. Jadi kalau sahabat di rumah mau pakai yang lebih pedas. Bisa tambahin cabai rawit. Bisa tambahin lebih. Bijinya jangan dibuang. Kita ada serai. Ada kunyit. Ada gelanggal. Lengkuas. Ada jahe. Dan ini aku punya bumbu rahasia. Yang mungkin banyak orang enggak tahu. Ini dia. Veli tahu enggak ini apa? Ini yang kau dimasukkan air jadi ngembang bukan? No. Bukan. Enggak. Ini namanya cabe Bali atau cabe Jawa. Ini sangat aromatik. Coba. Bukan. Oh iya benar. Wangi ya. Wangi. Itu ya. Tapi ini enggak bisa aku haluskan pakai ini. Karena ini keras banget. Keras banget. Nanti dia hanya bunyi pelotok 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 pelotok. Tapi enggak mau halus. Kita tumbuk ya. Ya. Aku ambil dulu Vanessa. Vanessa. Tunggu sebentar. Ini dia vanessanya. Tuh. Veli udah lama ya nggak lihat ada vanessa. Udah lumayan lama ya. Oh iya. Ini namanya vanessa. Ada yang kecil banget. Itu namanya Ria Ricis. Ria Ricis. Halo Ria Ricis. Nah kita mau tumbuk dulu ini cabe Bali. Ada yang bilang cabe Jawa. Agak berisik. Jadi dia ini aromanya tuh masih searoma dengan daun kesum. Oh ini daun kesum. Gak harum. Coba Veli cium. Cium daun kesum ya sahabatku. Kamu jangan minta cium. Ini wangi wangi. Ini agak kayak daun limo gitu ya. Iya. Jadi kalau di Malaysia atau di Singapura kan bilangnya laksalif. Iya laksalif. Iya ini laksalif. Tadinya saya berpikir hanya orang kampung saya yang pakai daun kesum ini. Ternyata orang Singapura, Malaysia juga pakai ini. Jadi di kampung saya ada laksalif juga. Tapi dia kuahnya kuning pakai ikan. Oh. Tapi tetap pakai daun kesum. Singapura juga dulunya memang kan banyak orang yang imigren yang masuk. Pendatang. Pendatang. Jadi pasti mereka juga pakai yang kayak bahan-bahan yang lama dulu. Iya. Halo Singapura. Ada Felicia. Halo. Hi everyone. Nanti kalau ketemu di Singapura kan chef abal-abal. Kemarin ke Kuala Lumpur. Ternyata lumayan banyak yang tahu. Iya memang. Makanya Felicia pun juga waktu nontonnya waktu di Singapura nonton. Senang sekali. Kemarin ke Genting Highland. Eh chef abal-abal. Wih. Ada yang kenal. Terus naik tren. Ada yang kenal juga. Padahal dia dari Brunei. Uncle itu sebenarnya kenapa namanya chef abal-abal. Itu satu trademark nih. Oke. Itu pertanyaan yang bagus banget. Karena kita tidak semua masakan itu kita expert. Betul. Bener nggak? Misalnya kayak Uncle nih mastering di PMP atau bakmi. Kalau untuk laksa kan mungkin masih abal-abal. Iya. Nah jadi tidak semua masakan kita jago kan. Kayak misalnya masakan Jepang. Wah belum tentu bisa. Bener bener. Kalau disuruh masak masakan Jepang. Bakal jadi abal-abal. Cuma menjadi tagline ya. Tapi karena Uncle bilang dirinya itu chef abal-abal. Kalau Feli jadi tahu Uncle itu orangnya rendah hati banget. Gak enak. Kan chef abal-abal jadi bener-bener mengikuti Uncle gitu loh. Iya. Nah. Udah cukup halus. Jadi kayak lada. Kayak lada bubuk ya. Oke berikutnya kita mau tumbuk ini. Kemiri. Candlenut. Yes. Candlenut. Kita tumbuk. Jadi ada Feli di sini aku sedikit berbahasa Inggris sahabatku. Walaupun bahasa Inggris aku kayak gimana lah gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bisa bahasa kan misalnya ke Hongkong. Ke negara lah. Ke mana. Kalau minimal mau belanja kan kita bisa nawar gitu kan. Tapi mereka kalau mau di China, mau di Hongkong, mau di mana. Dia tahu ini bukan orang asli. Iya. Bukan orang asli. Walaupun bisa Mandarin tetap beda. Karena di sana pakai Canton. Logatnya juga beda. Iya. Pakai Cantonese Singapura sama Cantonese yang di Hongkong aja beda. Beda. Next question. Apa tuh pertanyaan berikutnya. Karena yang berikutnya. Oke. Face ID. Tidak. Kadang-kadang muka aku ini suka berubah-berubah. Jadi dia tidak. Oke. Oke. Apa itu? Makanan favorit Felicia apa? Iya. Makanan favoritnya apa sih? Jadi tadi waktu Veli datang. Angkan sorry banget. Enggak sempat nanya mau dimasakin apa gitu ya kan. Pokoknya hajar aja deh. Sekarang masakan apa. Kalau Veli itu sebenarnya merasa makanan itu semuanya harus dicobain. Tapi kalau untuk makanan favorit Felicia itu sebenarnya enggak ada yang favorit. Semua Veli itu suka. Tapi yang paling jelas masakan Mami paling Veli suka. Biasanya Mami suka masak apa sih di rumah? Mami paling jago bikin fish head curry. Fish? Hate curry. Fish head. Ya fish head curry. Oke. Kepala ikan. Sahabatku ini videonya akan jadi lebih panjang. Karena kita sambil ngobrol gak apa-apa ya. Tiga setengah jam lah. Ini sudah cukup halus. Ini serai nya kita keprek-keprek aja. Oh enggak usah dibakar dulu ya serai nya. Enggak usah. Ini wangi banget nih. Ini lengkuasnya juga di keprek-keprek aja. Kita kayak mau bangun rumah ya. Iya bener. Aku juga berasa yang sama. Dan ini Vanessa ini sangat bagus buat menumbuk. Jangan tanya beli dimana. Karena ini dikasih orang. Oh juga jangan sampai terlalu halus ya. Ya segini cukup lah. Campur di sini biar gak. Gak ketinggalan. Soalnya Uncle Eddie ini kalau masak. Kalau dipisah-pisah bumbunya. Nanti malah lupa. Udah mateng. Eh dia kok belum masuk gitu. Ini kita sisihkan dulu. Si choppernya. Yes. Jadi saya punya asisten baru. Ya. Kalau Veli deketan rumahnya tiap hari aku ajak. Mau. Iya kan. Kan nanti ilmunya jadi ngalir. Sip sip. Veli jadi penerus. Lupa. Tuh kan lupa. Oh iya ini apa namanya tadi. Terasi. Terasi. Ulek-ulek dulu terasinya. Terasinya gak keras ya ternyata. Enggak. Enggak. Ini udah cukup. Nah ini dia cookwarenya yang Veli suka banget ini. Oh iya. Itu enteng. Kan keliatannya berat tapi ini enteng banget bener. Ini namanya diamond casserole pan. Oh diamond casserole pan. Kenapa diamondnya? Dari stain cookware. Jadi dia kan motif diamond. Dan ini dilapisi dengan granit grey blonde sebanyak 7 layer dari Jerman. Oh jadi bisa tahan panas. Tahan panas. Tidak mudah ngelotok. Terus PFO free. PFO free itu satu zat yang tidak bagus untuk kesehatan. Jadi ini sudah tidak mengandung zat itu. Jadi sangat aman untuk kesehatan. Kita sekarang mau memasak kepala udang. Oh ini ya yang mau kita pakai. Iya. Aku kiranya tadi ini udah di piring merah. Aku kiranya mau buang. Oh my god jangan. Jadi ini adalah kepala udang. Kalau kita bersihin udang ada caranya. Pastikan walaupun ini kepala udang tapi tidak jorok ya. Jadi ini kayak tempat menyimpan makanannya itu sudah dibuang. Sudah dibersihkan. Ini sangat harum untuk dijadikan kaldu. Oh dijadikan kaldu. Jadi nanti akan kita kualaksa itu kalau dipakein kepala udang ini bakal enak. Jadi isinya. Jadi kulitnya yang kita ambil. Kulit dan kepalanya. Kulit dan kepalanya. Kita masukkan bawang putih sedikit aja dulu. Ini dia potnya bisa jadi kayak untuk frying pan bisa jadi untuk pot. Iya bisa untuk menumis merebus dan sebagainya. Kita tumis sampai harum. Masukkan. Apa? Meledak. Tuh dia langsung jadi merah. Masak sampai dia keluar karamel. Jadi karamel light. Baru. Iya sampai dia nanti kayak kayak mau agak wangi-wangi. Tapi nggak gosong ya. Selain kali berarti kepala udang nggak boleh dibuang. Jangan dibuang. Ini sudah wangi. Sudah harum. Kita masukkan air. Nah sedikit aja. Warnanya sudah warna kuah laksa ya. Sudah langsung merah ya. Sambil menunggu ininya mendidih. Pertanyaan berikutnya. Kayaknya ini ada nih. Ini ada satu nih interesting ini. Dia punya pertanyaannya. Mimpi veli untuk masa depan apa? Apa? Ini veli pun juga baru cuman berapa hari lalu. Baru berpikir ya. Kayaknya veli kan kerja. Veli di bidang HRD. Yes. Jadi veli berasa pengen ada skillnya dulu. Ngerti tentang management. Perkantoran seperti apa. Tapi sebenarnya impian veli itu punya usaha sendiri. Apa itu? Dan veli pengennya sebenarnya di bidang F&B. Wih. Ajak-ajak ya. Of course. Pasti. Ajak-ajak. Aku mau daftar duluan. Amin. Pasti seru banget ya. Kita buka cabang di Jakarta ya. Amin. Boleh. Kita jualan pempek dan bakmi. Dimanajerin oleh Felicia. Amin. By the way ini sudah mendidih. Kita angkat dan kita sisikan dulu. Oke. Kita ganti potnya. Kita kasih minyak. Kita mau tumis dulu bawang merah. Hati-hati. Jangan kecipratan. Kalau masak bareng cewek cantik. Takut kecipratan. Kita pakai separoh dulu. Karena separohnya ini kita mau bikin sambal belacan. Oh oke oke. Kita tumis bawang merah. Langsung aja deh. Bawang putih. Nah nanti ini sisain juga. Buat sambal belacan. Kita tumis sampai agak wangi. Nanti kita masukkan ini semuanya. Kita masukkan serai nya. Ini rada panjang serai nya. Rada cowboy. Gak apa-apa lah ya. Nah kita masukkan ini semuanya. Awas Feli. Cukup kok. Ini tangan angkel cukup. Cukup kuat. Tapi Feli ini kecil-kecil tangannya kuat loh sumpah. Iya dong. Hebat. Bisa ngangkat batu. Bukan ngangkat besi aja. Kita tumis sampai harum banget. Dan ini harus matang banget bumbunya. Jadi kalau tumis bumbu ini harus matang. Nah supaya nanti kuah laksanya ini merah. Ini kan masih belum banyak cabai nya nih. Kita kasih ini. Dry chili paste. Nanti kalau kurang merah kita tambah lagi. Nah kemudian kita masukkan. Santan. Ini air santan. Tapi yang encer banget. Kita masukkan yang encer dulu. Ini satu liter lebih ya. Jadi kita akan masak kuah ini kurang lebih dua liter setengah nanti. Dan kepala udang yang sudah kita jadikan kuah kita masukkan. Bisa angkat. Tuh. Yes. Thank you. Kita aduk-aduk. Sambil menunggu mendidih kita mau siapkan bahan-bahan lainnya yang akan kita masukkan ke dalam kuah laksanya. Nah kita potong-potong dulu. Ini aku punya knife set. Ini namanya Neo Blade dari Stain Cookware. Cakep ya. Tuh. Tofunya kita potong-potong. Jadi tofu ini ada dua macam di sini. Ini yang kering, yang kopong. Kayak tofu pong ya? Ya ini tofu pong memang. Oke. Kita masukkan aja. Tofunya. Sekarang tahu ini kita potong agak kecil aja. Supaya selai makannya. Supaya anggun li. Anggun, anggun li. Ini tahu segitiga. Nah ini bakso-nya kita potong tiga aja. Ini kondimennya banyak ya, rame. Kita masukkan fish cake-nya. Gimana aroma? Ini bener-bener aku udah pengen banget makan. Sudah pengen makan ya? Iya. Kelihatan banget enak banget ini. Oke. Kita. Oh iya. Aku hampir lupa tuh kan. Ini namanya udang kering, ebi. Iya, ebi ya. Udang kering. Ebi yang sudah dihaluskan. Harusnya tadi ini kita tumis. Oh iya. Hanya saja lupa. Gak apa-apa lah. Sampai wangi gitu ya. Dan ini sebetulnya sudah disangrai. Ini sudah ditumis tapi tidak menggunakan minyak. Kita masukkan aja. Supaya kuah laksanya lebih enak. Iya. Sekarang kita mau seasoning. Kita mau kasih garam. Segini dulu. Dan kasih sedikit gula pasir. Karena nanti laksa ini akan kita kasih jeruk lemon atau jeruk nipis. Supaya ada acidity nya. Jadi pas dimakan tuh jadi fresh gitu. Iya. Jadi enggak apa ya. Enggak asem dikit. Iya. Tapi asemnya itu bukan yang kecut gitu. Jangan yang kecut-kecut. Ini belum dikasih limau. Belum dikasih jeruk nipis. Kirain akan kasih veli makan nanti. Nanti dikasih. Ayo. Kan kasih ke veli setelah rasanya sudah kira-kira pas dong. Oh harus gitu. Oke. Tapi karena veli mau rasain. Jadi ini kan belum kita koreksi rasanya ya. Coba veli kasih tau. Ini rasanya sudah seperti apa. Coba. Hati-hati panas. Ini belum dikasih jeruk. Kalau menurut veli garamnya kurangnya. Kurang garam. Oke. Kita habiskan. Manisnya sudah berasa. Setuju. Betul. Karena laksa itu harus agak sedikit lebih terasa asinnya. Karena nanti kan kita masukin kondimen-kondimen kayak bihun. Iya. Kayak mie. Memang bisa masak. Siapa yang mau jadikan menantu ibu-ibu. Yeay. Tapi veli serisan ya. Kadang-kadang orang tuh. Cewek-cewek cantik itu kan. Ya. Tidak semuanya. Menyukai profesi masak ya. Apalagi yang takut bau rambutnya. Dan sebagainya. Veli nggak takut ya. Nanti aduh bau belacam nih. Sebenarnya bukan berarti. Kalau perempuan yang masak itu berarti perempuan bener. Perempuan yang. Yang sebetulnya nggak bisa masak. Sebetulnya mereka juga bisa jadi perempuan yang bener. Cuman ya harusnya ya tahu yang basic aja gitu lah. Sedangkan gimana pun perempuan harus ke dapur. Itulah fenomen. Yes. Calon ibu. Calon ibu rumah tangga yang. Siapa nih yang. Mau. Udah angkel jangan promosi kan. Bukan promosi ya. Apa ya. Sayang ya anaknya angkel. Masih di bawah umur. Kita mau potongin jeruk lemon. Kita mau kasih di situ. Supaya ada seger-segernya. Kita. Kita. Kasih sedikit perasan jeruk lemon. Nanti kalau waktu makan mau ditambahin juga. Boleh. Dan. Kita mau kasih. Santan yang kental. Supaya lebih creamy. Tuh. Gue laksonya. Ini mantep. Sudah cantik ya. Iya cantik banget. Oke. Kita matikan. Kompor. Ini sudah mendidih lagi. Ini gak boleh kelamaan masak. Nanti santannya jadi rusak. Sekarang kita mau bikin sambal belacan. Kita angkat dulu ini. Nanti kita lanjut. Feli. Karena kita ngobrol-ngobrol. Lupa nyemplungin udang ke dalam soup. Tapi ada caranya. Yang simple. Untuk matangin udang. Oke. Kita kasihin garam. Udangnya. Udang ini sudah dibersihkan ya. Kepalanya semua sudah bersih. Dan gula pasir. Tuh. Tinggal kita aduk-aduk-aduk. Ini biar apa ini? Untuk rasa. Nah. Kita aduk-aduk-aduk. Lalu kita taruh di sini. Kita panaskan dulu woknya. Gak perlu panas-panas. Oke. Nah. Ini masih ada garam dan gula kan. Nah. Cukup sekitar 3 sendok makan saja airnya. Dan kita tutup. Sampai merah ya? Sampai merah. Oke. Ini sudah matang Felicia. Tuh. Sudah merah. Jadi sebenarnya ini masaknya sebentar saja. Gak boleh kelamaan. Gak boleh overcook. Nanti bakal jadi keras. Gak enak udangnya. Kita sisihkan dulu udangnya. Sekarang kita mau bikin sambal belacan. Oke. Sebelum bikin sambal belacan. Kita mau tanya-tanya lagi. Oke. Kita mau tanya-tanya. Ini ada pertanyaan dari para... Crew. Crew. Gitu. Aku yang ambil ya. Boleh. Wah ini... Pertanyaan yang... Ini. Apa. Yang... Mungkin banyak orang nanya. Kenapa namanya Felicia Tissue? Oke. Kenapa namanya Felicia Tissue? Kenapa pakai tissue gitu loh. Oke. Apa marganya? Apakah itu marga? Bukan. Bukan. Marga Felicia bukannya tissue. Jadi tissue itu boneka kesayangan aku. Ceritanya itu dia waktu SMP temen-temen aku kan kasih. Karena aku ulang tahun. Dia masukin ke dalam dus. Isi dusnya itu tissue 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 semua. Jadilah itu boneka namanya si Tissue. Oke. Jadi tau ya. Tissue itu bukan sebuah marga. Apalagi namanya Felicia itu. Karena punya boneka kesayangan yang dikasih nama Tissue. Tissue. Jadilah Felicia Tissue. Gitu ya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Coba Felicia ngambil deh sekarang. Oke. Sebelum kita bikin sambal belacang. Oke. Apa saja kegiatan sekarang? Sudah dijelaskan tadi kayaknya deh. Bekerja ya? Iya betul. Felicia lagi kerja. Sebab di bagian HRD. Oke. Kita skip. Sudah di next. Oh next. Oh ada next lagi. Yang satu lagi. Oke satu lagi next. Oke. Kalau liburan senang ke pantai atau ke gunung? Jujur. Gunung. Gunung ya. Felicia udah ngaikin Mount Ijen. Oh. Mount Bromo. Oh ada lagi yang ke gunung api. Apa ya? Ada genung-genung api. Galumbung? Ada apinya. Merapi. Merapi. Ya Felicia udah ngaikin. Gunung Merapi. Felicia lebih suka gunung. Karena kalau gunung kayak waktu itu Mount Ijen itu. Kita kan sampingnya kan malem ya. Kalau ada hal-hal kadang-kadang tuh kita pakai kamera pun juga gak secantik kalau kita lihat dengan mata kita sendiri. Yes. Betul banget. Apalagi sunset atau sunrisenya ya. Betul. Bintangnya pun juga gak bisa difoto. Satu hal sih. Kalau ke gunung itu dingin. Ya dingin. Kalau ke laut, ke pantai, panas bikin gosong. Bikin gosong ya. Kalau dingin bisa pakai mantel ya. Iya. Banyak baju. Tapi kalau itu masanya kita kelet kulit. Yes. Kok panas. Camping, hiking, climbing. Oh mantap. Yes. Jadi suka. Anak pencinta alam. Berikutnya kita mau bikin sambal belacan. Oke. Jadi kalau laksa Singapura ini kalau saya searching di Google itu wajib ada sambal belacannya. Betul. Felicia hati-hati. Karena kalau kita bikin sambal belacan ini akan bikin aroma belacannya menempel di rambut. Gak apa-apa. Felicia sudah siap kok. Sudah siap ya. Siap. Yang penting lidahnya yang enak. Tumbuk-tumbuk dulu ini si belacannya. Jadi ini sudah aku haluskan sebelumnya. Ini cabai keritingnya 10 buah. Oke. Cabai rawitnya 10 buah. Kita campurkan aja langsung dengan belacan yang sudah dipanggang. Kita menggunakan Vanessa dan Jojo. Iya. Ini Vanessa dan Jojo. Lalu kita kasih gula di sini. Gula pasir. Ini garam dan sedikit MSG. MSG. Micin. Felicia di Singapura mungkin orang jarang pakai micin. Siapa bilang pakai. Oh pakai ya. Pasti Pak. Mostly Asian food ya. Asian food ya. Pasti pakai. Biarkan ada ya. MSG. Tapi jangan banyak-banyak. Ini hanya satu gram. Oke. Sekarang kita mau tumis-tumis. Kita panaskan minyak. Kita mau tumis. Nah bawang merah. Sampai wangi. Sudah harum. Masukkan bawang putih. Nah kita masukkan. Ini masih ada sisa. Ebi. Nah supaya lebih. Sedap. Oke ini sudah. Wangi. Kita masukkan. Cabeknya. Cabek. Kering. Abisin aja. Nah. Kita kesiniin aja deh. Yang sudah ditumbuk tadi. Masuk. Kedalam. Aku kayaknya disini betah deh engkel. Oh iya. Kalau ini masakin tiap hari lebih betah. Senang sekali. Ayo. Yuk pindah sini. Nah ini sudah harum banget. Harum gak? Wangi banget. Enggak usah. Dekesin juga udah wangi. Udah wangi banget. Kita mau coba-coba sedikit. Walaupun ini sambal terasi. Ini panas dan pedas. Jadi. Pastikan harus tunggu. Dingin banget. Kalau langsung masuk ini hab. Langsung mateng lidahnya. Oke. Hmm. Ini gak dibagi lagi. Bagi dong. Tapi sedikit aja ya. Karena ini kan. Karena dia kan konsentrat banget nih. Iya. Jadi. Agak sedikit asin. Ini harus di. Aduk-aduk ke dalam. Kedalam. Kedalam. Kuah nanti. Hmm. Coba ya. Ini mah. Enak banget. Enak banget. Oh. Terima kasih. Nah. Ini semua udah. Done. Kita mau assembling laksanya. Oke. Oke. Udah kayak Avenger example. Iya. Ini. Tadi juga lupa. Tambahin bawang goreng disini. Wow. Nah. Ini. Veli boleh lah. Aduk-aduk lah. Oh ini boleh. Kalau yang ini boleh. Memang gitu ya orang tua ya. Memang pasti biasanya gak kasih Veli masak. Hahaha. Bukan. Soalnya nanti kalau keciprat. Aduh. Merasa bersalah nantinya. Ya kan. Nah. Spesial dari laksa. Ini ada daun khusus laksa. Namanya laksa leaf. Laksa leaf. Laksa leaf. Ini daun kesum. Kalau bahasa. Melayu. Kita mau potong-potong. Namanya finely chopped. Ini sudah jadi semuanya. Sekarang kita mau assembling laksanya. Kita kasih mie. Ini ada mie kuning. Ada bihun. Dan ada soun. Oh jadi ini tergantung selera gitu. Tergantung selera mau pakai. Wow. Iya. Mau pakai soun atau bihun. Suka-suka. Laksa tiga rasa. Iya. Ini rame laksanya. Laksa rame. Nah. Tuh. Ini kita kasih. Tauge. Veli mau big portion atau small portion? Veli mau yang portion sedang. Portion sedang. Iya. Oke. Nanti kalau kurang boleh nambah kok. Kita kasih ini clamnya. Supaya ada cantik-cantiknya. Dua biji. Nanti disiram. Iya. Dan ini semuanya sudah bersih. Sudah dibuang jerawannya. Jadi ini sangat aman untuk dimakan. Laksalisnya. Kita kasih kuah. Kita kasih tofu. Kita celup-celup dulu kesini. Ini sedang itu. Nah. Dan sekarang kita mau put the crab in. Oh put the crab also? Iya. nah ini sudah dibuka tapi ini tidak whole crab kita taruhnya supaya nanti tidak susah makannya nah ini sedikit aja bonus gitu kan ini ada telurnya iya ada krepe krepe itu kesukaan veli gitu ya spesial for you thank you sahabatku kali ini aku nggak cicip-cicip makanannya karena ini ada review jujurly dari ini maminya Felicia dan Felicia jadi aku deg-degan banget nih masakan aku kira-kira bisa dimakan nggak ya secara ini nyonya rajanya food and beverage gitu ya kan jadi harus reviewnya jujurly ya ngomongnya gelagapan silahkan makan selamat makan aku nonton aja deh oke chef saya coba dulu ya ini meja makannya juga tidak-tidak yang apa ya tidak yang argon-argo apa namanya tuh gimana rasanya wanya pas pas serius li serius man kurang kayaknya belum dicabein oh tadi mana sih itunya belum ada sambel sambelnya di kemanakan punya pure jadinya saya coba oh my god ini kenapa sambelnya aku bawa peduli ini gimana rasanya rasanya oke enak beda dengan Singapura kalau di sana lebih ke coconut apa ya santannya banyak ini santannya untuk ukuran yang toppingnya begini banyak cukup iya aku memang enggak terlalu suka yang terlalu creamy yang kental banget agak light sukanya gitu ya kalau di sana lebih banyak ke santan iya lebih kental ya lebih kental iya terus ya toppingnya enggak banyak gini ya kalau banyak ini harganya jadi berapa ya ini Mami veli juga ada kontribusi ya me apa tuh kan veli yang testing oh iya aduh saya seneng banget karena aku dapat good comment dari Mami Felicia dan Felicia tapi semoga komennya enggak enggak boongan ya enggak betulan enggak betulan ya soalnya saya lebih seneng dapat feedback daripada nanti jadi ternyata dari 2017 saya lihat Chef Eddie ini cuma di TV ternyata saya masak sekarang ini masakannya nih bener-bener di depan saya nih beneran enak kelihatannya aja gitu loh Chef 2017 ada ikutin tuh YouTube-nya kan di TV enggak 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 bisa nyoba kan ini beneran nyoba Oh my God enggak bisa terabal-abal ini enak-enak Oh my God sahabatku terima kasih banyak sudah menonton kita semoga suka dengan video ini kau suka kasih like ya yang berjoin belum subscribe Nyalakan belnya dan kita akan selalu meng-update video-video terbaru sampai jumpa di video berikutnya bye bye enak-enak